drop it kembali bersama mimin di channel youtube leslar channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mengklik like komen serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari leslar channel baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis karena disini mimin mempunyai kabar-kabar terupdate soal leslar salah satunya kabar dari Bapak Ferry Uno nih soal Lesti Kejora Abang L dan Papa Bilar dan juga ada kabar nih dari Rizky Bilar yang bilang begini soal Lesti dan Abang L seperti apa kabar dan informasinya simak videonya sampai habis baiklah para sahabat leslar mengawali perjumpaan kita kali ini datang dari unggangan leslar saja yang mengunggap postingan lesli kejora Abang L dan Papa Bilar disini mengatakan dear haters kira-kira apa ada untungnya menghujat atau memang sudah jadi hobi yang kalau tidak menghina orang tidak nyaman punya gadget tangan menggunakan harusnya otak juga berpikir waras lah bukan apa-apa sih biar bahagia hidupmu kebahagiaan itu ada pada ketenangan yah bukan kepuasan paham dimana dalam unggangan ini pun banjir komentar dari para netizen yah disini mengatakan mari para haters bersihkan hati sayangi amal kebaikan kalian akan habis ditransfer ke orang-orang yang kalian benci sedangkan kalian tidak mengenal dekat dan tidak tahu keseharian mereka berpikirlah positif agar energi negatif keluar dari tubuh kalian hidup sehat lebih adem ayam tentram always spread love komentar lain juga mengatakan orang yang kerjanya menghujat mencaci maki fix gak bakal tenang hidupnya dan merasa bersalah karena sudah menghujat orang yang tanpa bersalah dan tanpa merugikan apa-apa best banget yah dan kita lihat nih ada unggahan terbaru dari jagodangdut.com soal TV Trikalina yah janji Fitri Kalina untuk Lesi Bilar jadi sorotan wah kira-kira apa nih yang menjadi sorotan janji dari TV Trikalina kita lihat ya sama lesan artikel dari jagodangdut.com tersebut disini mengatakan lewat kolom komentar Fitri sebelumnya meminta maaf karena dirinya belum juga bisa menjenguk BBL meski begitu biduan cantik asal Banyuwangi itu berjanji akan segera menjenguknya saat kembali ke Jakarta Masya Allah bahagia selalu bunda Lesi Kejurah dan Bang Rizki Bilar dan BBL tersayang maaf onti belum bisa jenguk BBL karena masih di Banyuwangi janji nanti setelah pulang Jakarta langsung jengukin yah tulis Fitri lewat akun at Fitri Kalina seperti yang diketahui Fitri Kalina merupakan salah satu penggemar setiap pasangan Lesi Kejurah dan Rizki Bilar Masya Allah sehat-sehat untuk TV Tri ya lanjut ke kabar berikutnya disini ada unggahan dari L2W.id nih soalnya si Bilar percayalah Leslar semakin kalian merunduk maka ujian itu semakin tinggi apapun yang terjadi berdirilah dengan kuat yakinlah Allah bersamamu latahzan Masya Allah ya best banget pokoknya untuk fanbase Leslar yang selalu kompak dan selalu mendukung karya-karya idola kita ya kita amini doa yang baik-baik untuk Leslar oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya nih sahabat Leslar dimana disini datang dari channel Youtubenya Leslar Entertainment nih papa Bilar motong kambing untuk akikah baby L nih masya Allah nih papa Rizki Bilar motong kambing ya untuk akikah abang L nih masya Allah nih doa terbaik untuk abang L semoga menjadi anak yang soleh berbakti kepada orang tua dan juga menjadi kebanggaan orang tua berguna bagi Nusa dan bangsa ya amini robal alamin lanjut ke kabar berikutnya nih ada unggahan dari at Leslar Fatty Fashion ya mengunggah postingan ya harga stroller dari abang L ini masya Allah nih jangan kaget ya sahabat Leslar harganya bikin kaget tentunya harga stroller dari Dior ini harganya mencapai 110 juta rupiah 797 rupiah wow masya Allah nih harganya nih masya Allah ku menangis melihat harganya tulis at kuswani 5 komentar lain juga mengatakan hal yang sama disini datang dari akun Instagram at erohif zadarmawan wadidaw seharga ginjal hatersnya Leslar Masya Allah barokallah berkah rezekinya ya oke kita otw ke kabar berikutnya nih ada unggahan dari IGSnya papa Rizki Bilar ya meripos unggahan flashball pusat nih anak Rizki Bilar sudah di jalan yang benar masih bayi tapi tahu klub mana yang terhebat di Inggris dimana dalam unggahan IGS Rizki Bilar tersebut disini papa Rizki Bilar mengatakan anak itu sedari dini harus kita tanamkan hal-hal baik at flashball pusat termasuk dalam memutuskan tim idolanya nah Masya Allah nih papa Bilar ya dan kita lihat ya sahabat Leslar di unggahan feed Instagramnya papa Rizki Bilar mengunggap postingan tuh abang L memakai baju dari tim kesayangan ya sahabat Leslar disini diselidik ketika tuh Masya Allah nih istri tercinta bertentangan ya disini papa Rizki Bilar mengatakan dalam captionnya hari ini saya dan keluarga mendeklarasikan bahwa hati kami sepenuhnya untuk Liverpool FC dan timnas Indonesia untuk slide ketiga mohon maaf karena itu foto diambil ketika saya lagi di toilet jadi saya sendiri nggak tahu anak dan istri pakai jersey Siano tapi nggak jadi masalah pelan-pelan istri akan saya naseh hati supaya tidak terjerumus semakin dalam tenang Mas Liverpool FC kami seluruh anggota keluarga mencintaimu kok tanpa terkecuali tahun depan Insya Allah kita ke Anfield ya nak Masya Allah nih papa Bilar nih ada-ada saja ya diunggap Papa Bilar ini banjir komentar nih salah satunya dari Tehvitri Kalina mengatakan hehehe gemes banget sih idola klub bola boleh beda-beda tapi kesayangan kita tetap Leslar and BBL Masya Allah bener banget nih Tehvitri Kalina ya disini juga ada awan potret nih mengatakan pertahankan keyakinanmu nah atlesi kejurah jangan goyah nih bang awan ya tak hanya itu disini juga ada komentar dari A.A.Beni Mulyana nih mengatakan jangan lupa ada wawak yang juga fans MU WK 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 Rizky Bilar pun membalas at Benny Mulyana biarkanlah dia ikut orang tuanya WK 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 hadede Masya Allah nih canda ya dan kita lihat nih sahabat Leslar di IGSnya papa Rizky Bilar nih mengunggap postingan nih para sahabat Leslar unggahan tiktok dari Indosiar ya sahabat Leslar soal Bunda Lesi dan Abang L ya disini ya mengatakan wah lagi diadu domban nih gua dan bini gua sama Indosiar mau gak mau gua harus keluarin foto pake jersey at Liverpool FC tuh Papa Bilar nih Masya Allah pokoknya nih sahabat Leslar seru nih pokoknya ya dan kita lihat nih ada unggahan terbaru dari akun Instagramnya Bunda Lesi kejurah nih Masya Allah bersama Abang L nih saat acara Akika Abang L kemarin ya slide kedua Masya Allah cantiknya Bunda Lesi dan juga gantengnya Papa Bilar nih Masya Allah bikin gemes cute banget tentunya ya dimana dalam unggahan Bunda Lesi kejurah ini dituliskan caption Masya Allah insya Allah tumbuh menjadi anak yang soleh ya nak tulis Bunda Lesi kejurah di akun Instagram miliknya dan dimana dalam unggahan Bunda Lesi kejurah ini ada komentar dari Bapak Ferry Uno nih mengatakan Insya Allah menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan menjadi kebanggaan bangsa Masya Allah terima kasih Bapak atas doanya ya disini ada komentar nih membalas komentar dari Bapak Ferry Uno mengatakan amin terima kasih Bapak doanya amin ya tanya itu disini juga ada Teh Ocah dan juga Teh Pentipeng nih memberikan komentar ya Masya Allah tabarokollah nih love 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 untuk Abang L Lesi kejurah dan Rizky bilang Masya Allah tabarokollah sehat terus nih untuk anak soleh ya Abang L oke baiklah para sahabat Leslar itu saja kabar update dari Mimin sore kali ini terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati